Halo Sobat Pantas, Pendampingan Teriklas, selamat datang di sesi atau seri ke-11. Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi dengan saya Indra Uno yang akan bertindak sebagai host lah ya. Host itu apa? Host itu tuan rumah. Bukan moderator juga sih. Atau moderator? Oke, kalau teman-teman masih ingat, Pantas ini adalah tamunya ya. Tamunya itu adalah orang-orang yang kategorinya penggerak, penggerak komunitas. Penggerak komunitas itu komunitasnya punya tujuan dan tujuannya biasanya untuk kebermanfaatan, untuk kelompok tertentu atau masyarakat luas. Dan Pantas itu kepanjangan dari, kependekan dari pendampingan terikhlas. Artinya, di acara ini kita ingin dengerin 5W1H-nya. 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W1H adalah who, when, why, where, why. Eh, tadi udah ya. Where, who, when, what, ah. Who, when, what, why, where. 1H, how. Apa tuh? Nah, nanti kita tanya ya. Habis itu memberikan juga inspirasi buat teman-teman lain bahwa untuk menjadi penggerak komunitas itu nggak harus bedek gitu ya. Selalu mulai dengan yang kecil. Tapi sambil tunggu, sambil menunggu nih, kita tayangkan komentar yang satu ini dari teman-teman di Instagram. Coba kita lihat. Klik dulu ya. Kita klik. Oke. Ini tulisannya apa nih? Halo Iva, how are you, Iva? How's my taro so far? Taro is good ya. Taro is good. Eh, ada Neng Ravsi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus Oke. Ini saya baca dulu ya wah. Dari Bunda. Di Jakarta. Pak Indra sebera... Eh, seberapa? Eh. Winnie. Winnie. Halo Winnie. Ini kenapa tulisan begini nih? Pak Indra seberapa? Terus nggak ada sambungannya. Tolong berikan resep. Sabar ketika Barang kita Dipesan banyak. Tapi ternyata Hanya Ghosting. Alias Si pemesan Nggak jadi pesan. Apalagi ini Makanan cepat basi. Oke. Wah. Jawaban singkatnya apa nih? Jawaban singkatnya? Ini baru saya alami kemarin. Akhirnya saya bagikan ke tetangga-tetangga saya. Wah. Ternyata Bunda udah jawab sendiri. Jadi Bunda Itu adalah cara Allah untuk Agar kita Bersedekah Kepada tetangga-tetangga. Tapi caranya seperti itu. Jadi Hikmahnya apa tuh? Kira-kira Ya Hikmahnya apa? Hikmahnya disuruh bikin Bukan cuma Jumat Berkah aja. Senin Berkah Selasa Berkah Rabu Berkah Kamis Berkah Sabtu Berkah Minggu Berkah Tiada hari tanpa berkah Ya Jadi Kita Coba Menduga-duga gitu ya Pesannya Atau SMS-nya Dari Allah itu Melalui kejadian ini apa Dan ternyata udah Dilakukan oleh Bunda Yaitu Sedekah Makanan Kepada tetangga-tetangganya Ya Itu menurut saya Salah satu Bentuk ibadah terbesar Adalah memberikan makan Orang Saya juga teringat Ukuran keberhasilan Dari Berhaji Menunaikan rukun Iya Rukun Rukun Islam yang kelima Itu adalah Memberikan Makan Untuk orang Jadi itu Salah satu Hadis ya Saya baca Memberikan makan Dan Kalau kita di Mekah Atau di Medinah Itu Salah satu Yang Apalagi di bulan puasa Salah satu Atau Senin Atau Kamis Hari Hari-hari Orang puasa Walaupun Sunnah Itu Aduh Makanannya Diberikan secara Cuma-cuma Dan rebutan Yang memberikan Bukan yang Yang ambil ya Rebutan yang memberikan Oke Mudah-mudahan Sedikit membantu Kalau tidak kita diskusi lagi ya Bunda Thank you Yuk kita lihat Siapa sih Yang Akan hadir nih Atau yang sudah menanti Bu Santi Leksono Tolong request Bu Siapa nih Inotek Bu Ivi atau Bu Dewi nih Bu Ivi Tolong request Supaya saya bisa tinggal klik Ya Ini dia Yang akan Hadir Mampir Dan berbagi Kepada Teman-teman disini Adalah Dua Mama hebat Wih mama hebat Dua Perempuan hebat Perempuan mandiri Coba kita lihat ya Udah request belum Udah ya Kok baru satu yang request Ayo request lagi Ini saya kok Belum bisa buka Yaudah Yuk kita Panggil Oh dua-duanya udah request sekarang Bismillah Mudah-mudahan Suara Dan video Dan signal Lancat Amin Sorry yang nunggu ya Tadi Ngobrol sendirian Apa kabar Bu Canti Dan Mbak Ivi Alhamdulillah Sehat Baik Alhamdulillah Posisi udah di rumah belum nih Udah dong Udah dong Maghrib udah di rumah dong Mbak Ivi udah di rumah belum Apa di rumah terus Masih di jalan pak Serius Serius Ini lagi di Lampung Lagi ada acara apa Lagi ada acara pendampingan Ke kooperasi Sama UMKM Yang ada di Lampung UMKM Singkatan apa Usaha Apa ya Lupa lagi lah pak Jangan dadakan gitu lah Ketesnya Makin maju Usaha maju Usaha maju Kaknya Kaknya apa Kanton Kantonnya Menebak Usaha maju Kanton Menebak Siap Jadi Bilang ke teman-teman Disana Para Yang Para wira usaha Yang dikategorikan UMKM Itu bilang Yuk kita mulai sekarang Berpindah Pola pikir Hijrah UMKM itu Mikro Kecil Dan menengah Tapi kita Mau Masuk ke Usaha maju Bukan cuman UMKM terus Tapi usaha maju Amin Ya Rabbah Alamin Oke Selamat datang Ke Acara Live Instagram Yang kita Namai Pantas Pantas Jadi ada Ngobras Ngobras Mobil santai Itu Pelaku Usaha Habis itu Mentas Masih pelaku Usaha Tapi datangnya Sendiri Itu mentoring Tuntas Jadi Tanya jawab Sama saya Balik balik Habis itu Ada satu lagi Adalah khusus Pantas Pantas ini sebenarnya Saya labelnya yang Yang hadir itu Adalah Para Pemimpin Komunitas Atau Penggerak Komunitas Atau Sosio Entrepreneur Alias Entrepreneur Yang Punya Bottom line Keuangan Tetapi Juga punya Impact Terhadap Masyarakat Gitu Nah maka itu Kita sebutnya Pantas Kenapa Udah pantas Udah pantas untuk apa Berkontribusi Kepada Indo Indonesia Indonesia Bukan Indonesia Oke Kita mulai nih ya Pertama Pertama Kita gak akan bicara Mengenai Aktivitas pribadi Atau Usaha Atau yang lainnya Tapi kita akan bicara Mengenai Organisasi Atau Institusi Masing-masing Busanti AIM Foundation Mbak Ivi Adalah Inotech Foundation Dua-duanya Bentuknya Yayasan Dan punya Tujuan Masing-masing Goals Masing-masing Tapi Intinya Adalah Apa Hadisnya apa Mbak Ivi Coba Hadisnya dikeluarin Mbak Ivi Busanti Dikeluarin Hadisnya Baik-baik manusia Yang bermanfaat Kayaknya di Di Apa Cangkem Alias Mati Sama Alif ya Alif Betul ya Alif diingetin Mulu Untuk Untuk Mengamalkan Hadis itu Dia selalu Polak-paling Khoirunas Anfa Uhum Linnas Sebaik-baiknya Manusia Adalah yang Bermanfaat Untuk Yang lain Manusia Yang lain Jadi Dia sangat Faset Kayaknya Sampai Kedengerannya Itu Menjadi Budayanya Dia Atau Mindsetnya Dia Keren Itu berarti Brainwashnya Bekerja Iya kan Gak cuma Diafal Tapi Diaplikasikan Gak cuma Diafal Tapi Diaplikasikan Oke Iya Nah Oh Oke Sorry Barusan Saya nge-freeze Betul Iya Oh Oke Bentar Gue lihat dulu Rekaman Iya Betul Nanti Kalau pas lagi ngomong Saya suka Matiin ini ya Videonya ya Video saya aja Supaya Lebih ringan Yang Tadi saya sampaikan Adalah Kita pengen Kenal Lebih lanjut Sebelum Sebelum Institusinya Atau gerakannya Atau foundationnya Kita mau Kenal sedikit Mengenai Siapa Busanti Dan siapa Mbak Evie Gimana Gimana Mulainya Di foundation ini Udah itu terus 5W1H Dibahas ya 5W1H Apa itu 5W1H Tau kan 5W1H Oke What When Where How Why Why What Where How Masih Masih kurang Satu W1H Lagi Ayo What What How What Tadi Ibu Santi Bilang Apa Sebelumnya What Terus Where Well Oh Jadi siapanya Ya Oke Kita Mulai dengan Perkenalan Pribadi dulu Habis itu Terus kita Bicara mengenai Foundation Silahkan Bu Santi Eh maunya dipanggil Bu Santi Atau apa sih Ih Jangan Ibu-ibu Atau ibu-ibu Banget sih Jadi apa Empok Enggak Mbak aja Mbak Oke Dua-duanya Mau mbak Jadi Badan dibedain Eh Eh Tua banget Emang udah tua sih Tapi gak tua-tua banget Oke Background 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 ya Satu Ibu rumah tangga Apa namanya Sehari-hari Untuk mengurus Keluarga Tapi saya juga Bergerak di Apa namanya Profesi saya adalah Financial Planning Islamic Financial Planning Dan Ya Menekuni Di keuangan syariah Gitu Jadi Apa namanya Yang menjadi concern Adalah Apalagi zaman sekarang Anak-anak millennials Itu kan sekarang Banyak sekali Profesi-profesi baru Ya Profesi-profesi baru Yang mana Di jaman Saya Gak ada Gitu Which is good Namun Banyak yang Uangnya Isikan Tapi Isigo juga Gitu Dimana Saya Kenapa Akhirnya ada Yayasan ini Karena salah satunya Adalah Concern kami Adalah Diliterasi keuangan Tidak cuma Millenials saja Tapi banyak Keluarga-keluarga Yang Apa namanya Akhirnya Mereka Mengalami Financial disaster Karena Tadi itu Tidak memanage Keuangannya Dengan baik Sehingga Sebenarnya Kalau dimanage Itu Semuanya bisa aman Apapun Profesinya Pekerjaannya Atau businessnya Sebenarnya itu Jadi Lebih banyak Memberikan Literasi Keuangan Kalau dari Saya Dan yang Menariknya Lagi Karena saya Awalnya Adalah Di Sebagai Certified Financial Planner Dimana Tentunya Seorang Pencana Keuangan Adalah Memberikan Konsultasi Atau Nasehat Kepada Apa namanya Klien-klien Untuk Mereka Bisa Menjaga Keuangannya Di setiap Fase Kehidupannya Sampai Mereka Pensiun Dan punya Pensiun Dengan Aman Dan Nyaman Nah Kemudian Saya Mengambil Sertifikasi Menjadi Islamic Financial Planner Disitu Ada yang Luar biasa Di Islam Itu Ternyata Perencanaan Keuangan Tidak Hanya Masih ada Di dunia Tapi Bagaimana Mencanakan Keuangannya Itu Bisa Terus Memberikan Pahala Yang Mengalir Sampai Ketika Orang Tersebut Sudah Di akhirat Nah Itu Jadi Islam Tidak Cuma Mengurus Yang Sampai Akhirat Itu Yang Luar biasa Yang Ingin Saya Sampaikan Kepada Masyarakat Tentunya Kepada Bersama Muslim Bahwa Yuk Kita Siapkan Di saat Masih hidup Kita Udah Nyiapin Gak Cuma Kita Menjaga Kesejahteraan Di dunia Tapi Juga Di akhirat Itu Masya Ini Gantian Gara-gara Gue Pangil Bu Ya Bang Indra Siap Mbak Thank you Thank you Oke Sekarang Mbak Ivi Monggo Iya Terima kasih Pak Indra Ya Kalau saya Sendiri Bermula Saya juga Adalah Interpener Kemudian Berjalannya Waktu Menikah Lebih Banyak Bekerja Di NGO Terus Ketemu Dengan Inotech Itu Waktu itu Saya Masih Kerja Di NGO Terus Diajakin Untuk Bergabung Di Inotech Terus Ya Yang Menariknya Inotech Ini kan Berbasis Inovasi Dan Teknologi Merupakan Hal Yang Baru Menurut Saya Jadi Pengen Belajar Juga Gimana Sebetulnya Inovasi Dan Teknologi Dapat Digunakan Oleh Para Wira Usaha Jadi Ketertarikan Itu Akhirnya Bergabung Di Inotech Kecintaan Saya Sendiri Ternyata Kepada Para Entrepreneur Pada Usaha Dan Para Pejuang Ekonomi Indonesia Cukup Tinggi Sehingga Sampai Sekarang Sudah Sampai 8 Tahun Saya Sudah Bergabung Di Inotech Dan Mudah-mudahan Bisa Tetap Terus Inotech Bisa Terus Berjaya Dan Semakin Keren Amin Bocoran Sedikit Saya Menjadi Pengurus Inotech Mulai Dari Tahun Berapa Anggota Dalam Pengurus 2015 2015 2016 Sudah 7 Tahun Yang Benar Nama Juga Yang Nama Ya Pak Masya Allah Jadi Posisi Saya Apa Disitu Gimana Sifat Sebagai Dewan Pengurus Dewan Pengurus Sekretaris Oh Sekretaris Oke Ketuaannya Pak Pria Ya Sebetulnya Pak Lugada Pak Indra Gak Hanya Sekretaris Kadang Penasehat Juga Kadang Pengawas Juga Masya Allah Jadi Dimanfaatkan Sepenuh-penuhnya Oleh TV Dan Kawan-kawan Mantap Oke Nah Ini Tadi ya 5W1H Tapi Sebenarnya Kalau saya Terjemahkan Gitu Kok Mau-maunya Gitu ya Mau-maunya Banting Tulang Dari pagi Sampai malam Ambil Besoknya Lagi Untuk Sesuatu Yang Apa ya Sebutnya Bisa Manfaat Manfaat Finansialnya Buat Diri Sendiri Itu Atau Buat Teman-teman Yang Ada Di Foundation Itu Enggak Bukan Yang Utama Gitu Ya Normal Kalau Orang Berkegiatan Beraktifitas Itu Selalu Atau Minimal Gitu Tapi Ini Tiba-tiba Aktifitasnya Adalah Social Entrepreneur Yang Enggak Nomor Satu Orientasinya Ekonomi Dulu Tapi Justru Impact Dulu Atau Kepermanfaatan Dulu Silahkan Mbak Shanti Cerita Panjang Lebih Iya Apa Namanya Tentunya Kan Pernah Mudah Juga Pada Saat Mudah Memang Kalau Saya Pribadi Apa Namanya Ambitious Mengajar Karir Mengejar Apa Namanya Ya Gol-gol Hidup Untuk Kenyamanan Kenyamanan Diri Untuk Eksistensi Diri And then After that What Gitu Kan Setelah Setelah Capai Setelah Apa Namanya Menikmati And then What Ternyata Hidup itu Gak sekedar Untuk Pemuasan Diri Kan Tapi Banyak Hal Lain Yang Sebenarnya Itu Tadi Hadis Itu Sangat Ber Impact Kepada Saya Ketika Ada kata-kata Sebaik Sebaik-baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Manusia Lainnya Gitu Ya Iya Untuk Apa Gitu Kalau Hidup Hanya Contoh Misalnya Gini Misalnya Kita Punya Mobil Berapalah Misalnya Lima Gitu Kan Gak Bisa Di satu Waktu Yang Sama Memakai Mobil Lima Lima Badan Cuma Satu Gitu Kan Setelah Misalnya Pakai Mobil Itu Sama Aja Mobil Yang Gelinding Kan Gitu Kan Atau Apapun Lah Mau branded Mau apa Gitu Apa Namanya Barang Namanya Apa Pasti Ada Satu Titik Yang Yaudah Bisa Bosen Bisa Ganti Lagi Terus Terus Begitu Gitu Tapi Kalau Misalnya Kita Menjadi Bermanfaat Bagi Sesama Pada Banyak Orang Memberi Dampak Pada Orang Lain Dan Orang Itu Menjadi Misalnya Menjadi Lebih Baik Dalam Hal Apapun Mau Relationship Itu Ternyata Lebih Bahagia Seperti Tadi Kayak Misalnya Bagi-bagi Nasi Bungkus Karena Saya Juga Punya Aktifitas Itu Yang Udah Dijalanin Bertahun Tahun Yang Saya Belajar Adalah Ketika Kita Memberi Kok Kayaknya Kita Yang Mendapat Pahala Tapi Ketika Berbagi Nasi Bungkus Ada Orang Yang Menerima Terus Dia Bilang Alhamdulillah Kita Bahagianya Luar Biasa Ini boleh Cerita Ada Punya Pengalaman Waktu Itu Berbagi Nasi Bungkus Contoh Jadi Saya Biasanya Pengen Bagiin Sendiri Waktu Itu Saya Masih Meeting Jadi Supir Saya Nanya Ini Mau Dia Yang Bagiin Apa Enggak Karena Saya Masih Meeting Saya Bilang Enggak Saya Mau Bagiin Sendiri Ternyata Meeting Baru Selesai Jam 2 Kemudian Jam 2 Saya Bilang Yaudah Ayo Kita Bagiin Terus Kepala Saya Gini Aduh Saya Egois Banget Sih Supir Saya Enggak Saya Diari Untuk Membagikan Sendiri Karena Saya Ingin Bagiin Pakai Tangan Saya Sendiri Tapi Jam 2 Siang Saya Bilang Ini Sudah Lewat Jam Makan Orang Sudah Makan Sudah Lewat Jam Makan Kalaupun Misalnya Dia Simpan Sampai Nanti Makan Malam Nasi Kan Sudah Dingin Sudah Sudah Jam 2 Siang Udah Pada Pulang Atau Udah Nggak Ada Di Jalanan Waktu Kami Lewat Sudirman Dan Pas Di Bawah Jembatan Semanggi Macet Berhenti Terus Saya Nengok Ke Kiri Di Bawah Jembatan Banyak Orang Yang Suka Duduk Ada Bapak Bapak Tua Lagi Jongkok Saya Buka Jendela Saya Panggil Pak Saya Panggil Maaf Saya Punya Nasi Bungkus Bapak Mau Maaf Ya Pak Ini Udah Lewat Jam Makan Siang Bapak Itu Kurus Tua Dia Bilang Ibu Alhamdulillah Terima Kasih Banyak Karena Sejak Pagi Saya Belum Makan Dan Saya Nggak Tahu Akan Makan Apa Hari Ini Wah Itu Langsung Meruntuhkan Semua Apa Semua Kemelekatan Saya Dengan Apapun Harta Atau Benda Saya Cuma Mikir Gini Emang Semua Orang Kayak Lu Santi Maksudnya Bisa Makan Tiga Kali Sehari Bahkan Bisa Milih Mau Makan Apa Hari Ini Bahkan Bisa Bila Ini Nggak Enak Gitu Ya Memakan Lima Kali Sehari Juga Bisa Gitu Nggak Semua Orang Kayak Saya Yang Bisa Atau Kayak Kita Yang Berkecukupan Gitu Bisa Makan Tiga Kali Sehari Bahkan Dia Nggak Tahu Hari Itu Makan Apa Itu Yang Jadi Saya Belajar Bahwa Ternyata Ketika Kita Memberi Sebenarnya Yang Paling Banyak Menerima Adalah Kita Yang Memberi Gitu Loh Keliatannya Kita Berbuat Baik Padahal Orang Yang Menerima Itu Memberi Kebaikan Kepada Kita Nah Dari Situ Memberikan Pelajaran Pada Saya Bahwa Ya Mau Diapain Sisa Hidup Gitu Kalau Misalnya Kita Bisa Tadi Mengamalkan Hadis Itu Luar Biasa Banget Dan Saya Udah Dari Pengalaman Dari Pembelajaran Gitu Kan Kenapa Nggak Sekarang Dibagikan Giving Back To Them Yang Memang Membutuhkan Dan Salah Satunya Adalah Karena Saya Punya Apa Ya Pengalaman Atau Keilmuan Di Financial Planning Ya Ingin Memberikan Dampak Memberikan Literasi Keuangan Dan Tadi Itu Yang Mending Adalah Saya Setuju Dengan Social Entrepreneur Gitu Bahwa Yang Memperkaya Diri Sendiri Mau Sampai Kapan Sih Padahal Banyak Orang Yang Membutuhkan Gitu Dan Salah Satunya Juga Apa Namanya Saya Juga Sekarang Salah Satu Yang Kegiatan Saya Adalah Giat Di Wakaf Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang Gitu Jadi Aim Foundation Oke Oke Bicara Tentang M Foundation Jadi Yayasan Satu Tadi Karena Tadi Banyak Hal-hal yang Pengen Dilakukan Jadi Bukan Ada Wadah Yayasan Itu Lebih Ter Struktur Lebih Tujuannya Lebih Jelas Jadi Aim Itu Singkatan Dari Ananta Insania Mulia Jadi Sebuah Yayasan Sosial Dengan Visi Untuk Menjadi Yayasan Unggul Dalam Menghasilkan Wirah Usahawan Sosial Atau Social Entrepreneur Itu Yang Sehat Dan Berahlak Mulia Jadi Kan Gak Cuma Berahlak Mulia Kalau Gak Sehat Gimana Dia Mau Berbagi Lagi Dan Kita Punya Tiga Pilar Programnya Yang Pertama People Itu Program Program Yang Berkaitan Dengan Kemanusiaan Salah Satu Program Yang Sudah Kita Jalankan Adalah Katakan Tidak Pada Perut Buncit Nah Sebenarnya Perut Buncit Itu Kan Ketika Kita Mengatakan Tidak Pada Perut Buncit Bukan Hanya Bentuknya Menjadi Baik Ketika Perut Nggak Buncit Tapi Juga Menjadi Sehat Sebenarnya Tujuannya Sehat Bonusnya Adalah Perut Rata Kemudian Yang Kedua Pilannya Adalah Planet Yaitu Program Program Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Salah Satu Program Yang Kita Jalankan Adalah Sterilisasi Terhadap Kucing-kucing Jalanan Kucing-kucing Banyak Banget Nah Itu Sterilisasi Terhadap Kucing-kucing Jalanan Yang Ketiga Adalah Prosperity Program-program Yang Berkaitan Dengan Kesejahteraan Nah Disini Literasi Keuangan Masuknya Disini Kira-kira Begitu Oke Sorry Aku matiin Video ya Lagi Jelek Wifi Masih Kedengeran Suara ya Kedengeran Oke Ini Ada Ada Teman-teman Yang Ngasih Komentar Aku bacain dulu Sebelum Ke Mbak Isi Komentarnya Adalah Wow Ada Oke 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 Forever Dari Depok Namanya Mbak Dini Tadi udah Jawab Who Golak Balik Who Gitu Ternyata Udah Ada Udah Itu Ada Mak Susi Dari Oke Oke Kolom Puli Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat Terus Apalagi Bangkit Lebih Kuat Supaya Bisa Lebih Sabar Saya gangguin aja Mas Susi Jumpy saya We love you Ada fansnya Mbak Yvi disini nih Benger ya Ada fansnya Mbak Yvi Ada Nevi Fansnya Inotec Inotec Foundation Inotec Love you Iya fansnya Oh bukan fansnya Mbak Yvi ya Fansnya Inotec Inotec lagi guys Pejuang ekonomi Oke Terus katanya Jumpy saya Nice share Thank you Bilangnya Thank you Ke Mbak Shanti Loksono Mantap Thank you guys Udah komentar Sekarang Kita Tanya yuk Inotec Foundation Dengan Mbak Yvi Silahkan Mbak Yvi Mungkin sharing tentang Inotec Foundation dulu ya Pak ya Pendiriannya dan Kenapa didirikan Inotec Foundation Boleh ya Pak Inga Dari situ dulu Boleh Boleh Ya jadi Inotec Foundation itu didirikan tahun 2008 Oleh Bapak Sandiaga Uno dan juga Bapak Arief Tanwijaya Nah sejak 2008 sampai dengan 2012 ya Kami itu melakukan kegiatan pendampingan Kemudian inkubasi Tapi dulu bahasanya bukan inkubasi Bahasanya dulu adalah Ya pendampingan aja seperti biasa Kemudian kami memberikan seed funding Kepada para Technopreneur Kami menyebutnya Dimana technopreneur ini adalah Para wirausaha berbasis teknologi tepat guna Nah sampai dengan 2012 Akhirnya kami mengubah brand kami menjadi Inkubator bisnis Dimana inkubator bisnis ini adalah Kami menginkubasi Jadi memang Inotec Foundation Memang memiliki tujuan bahwa Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan Harus memiliki dampak terhadap masyarakat Menengah ke bawah atau bottom of pyramid Dan harus menggunakan teknologi yang tepat guna Dan juga harus berinovasi Jadi segala hal terkait tepat guna Teknologi yang tepat guna dan inovasi Itu tidak bisa lepas dari seorang wirausaha Ataupun usahanya itu sendiri Total sekarang sudah 3500 UMKM startup Ataupun kooperasi yang kami dampingi dan dina Ada tiga program utama sebetulnya Yang kami mau spesifikan Yaitu terkait dengan gender lens Gender lens ini Ini sih Pak Lebih kepada Sebetulnya ternyata wanita itu Yang perlu disupport Yang dibantu dan Didukung Itu cukup banyak Jadi sekarang agak Gender lensnya diperkuat gitu Kemudian ekosistem builder Ekosistem builder ini Dimana kami mencoba membangun ekosistem Kewirausahaan yang lebih baik Dan pastinya adalah inkubasi bisnis Gitu Pak Indra Eh yang tadi apa Gender apa Gender apa tadi Gender lens Gender lens Oh lensa Lensa gender Lensa gender Gender masih Indonesia nya apa Apa ya Gender Pak Kesalahan gender 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 lens itu sebetulnya Bukan lebih kepada Bagaimana Perempuan ini Juga dilibatkan Dalam Suatu Perusahaan Mau itu perusahaannya Besar Kecil Ataupun menengah Whatever ya Skala usahanya Tapi perempuan itu Diberikan kesempatan Untuk Berkarya dengan lebih baik Jadi kalau bisa dia ada di C level Oke oke Terus Jadi Itu tadi Saya katanya ada tiga program Satu Gender lens Satu Incubator bisnis Ekosistem builder Dari Tiga ribu itu Kira-kira Berat kemana tuh Dari yang tiga-tiga itu Banyaknya Paling banyak Kalau Incubator Bisnis Kami kan memang Spesifik Secara dua Tahun Untuk Menginkubasi Para Technopreneur lah Bahasanya Kalau di Incubator Bisnis ya Itu dua tahun Jadi itu Paling kecil malah Jumlahnya Hanya 46 Tapi Ekosistem builder Yang paling banyak Ekosistem builder Itu sekitar Sampai Tiga ribu Lima ratusan Ya Pak Terus kemudian Gender lens Itu bisa beririsan Antara Incubator bisnis Dan juga Ekosistem builder Tapi yang kemarin Kami sudah Launching Programnya Namanya Women Technopreneur Indonesia Itu sekitar Yang ikut Seratus orang Oke Aku mau nanya Mbak Shanti dong Boleh Mbak Shanti Boleh Eh Kalau misalnya Keputus lagi Langsung Buru-buru masuk Tadi saya lupa Ngasih tau Tapi sebelum Saya tanya Tadi lagi bingung Ini sebenarnya Selesai Ilang Atau apa Gitu Oh Kalau Kadang-kadang nih Kalau lagi hari Sangat Wifi-nya Sangat Nggak oke Itu bisa Empat kali putus Putus Balik lagi Putus Balik lagi Putus Balik lagi Jadi Selama Dua tahun ini Ya Kita Harus Terbiasa Dengan itu Eh ngomong-ngomong nih ya Mbak Shanti Sudah kenal-kenal Mbak Mbak Yvi Belum Sebelumnya Baru ketemu Di sini Bukan begitu ya Mbak Betul Begitu Bu Oke Nanti bisa Bisa berkolab ya Mesti kolab Iya Pastinya Keren 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 Itu yang saya pengen dengar Sebenernya Jadi The spirit of collaboration Kayak Sholat berjamah aja ya Pahalanya puluhan kali Wih Mantap Nah Aim Foundation AIM itu Singkatan Atau bukan? Singkatan Dari Dari Ananta Insania Mulia Ananta Ana dan Anta Jadi saya Dan kamu Kita sama-sama Menjadi Insan yang Mulia Gitu Sebenarnya Semangatnya Dari Hadis itu Lagi Khoirunas Anfa Umlinas Masya Allah Ananta Insan Mulia Jadi Orang yang Kira-kira Bergabung Di AIM Foundation Itu Ukuran Pencapaian Atau Keberhasilannya Apa ya? Measure of Udah sampai Atau Benernya Siapa saja Bisa bergabung Tapi memang AIM itu Kita pingin Menciptakan Sosial Pernah Sosial Pernah Yang nantinya Menjadi Pihakilan Trofi Ujungnya Gitu Artinya Kita Memang Punya Satu Bisnis Sistem Dimana Kita Tidaknya Tadi Memberi Dampak Tapi Kita Juga Memberikan Wadah Dimana Disitu Ada Pelatihan Kita Siapkan Semuanya Korodaka Kita Siapkan Bisnis Sistem Kita Siapkan Pelatihannya Kita Siapkan Training Akademinya Kita Siapkan Dan Mitranya Kita Siapkan Semuanya Sudah siap Tinggal Siapa Yang Mau Intinya Adalah Satu Kan Orang Maunya Kalau Misalnya Kerja Apapun Tentunya Harus Ada Ada Yang Masuk Dan Saya Selalu Bilang Kita Harus Kaya Kenapa Kenapa Kita Harus Kaya Agar Kita Bisa Menjadi Tangan Di Atas Nah Ini Yang Kita Sudah Menyiapkan Satu Rangkaian Infrastruktur Ada Bisnis Sistemnya Dimana Bisa Bergabung Dengan Aim Itu Disiapin Semuanya Tinggal Membawa Diri Mau Dilatih Apa Enggak Mau Belajar Ujung-ujungnya Adalah Yang Peduli Yang Dampak Nantinya Kita Bisa Bersama-sama Ketika Banyak Orang-orang Yang Bisa Sukses Itu Dia Di komunitas Ini Kita Akan Membangun Sarana-sarana Yang Memberikan Kebermanfaatan Kepada Halayak Ramai Dapat Giving Back Lagi Ke Masyarakat Ilang Lagi Kayaknya Ya Kayaknya Ilang Lagi Yang Bang Indra Dengar Dengar Oh Dengar Gitu Oke Ini Sudah Berjalan Berapa Lama Aktifitasnya Jadi Kalau M-nya Sendiri Kan Sebenarnya Baru Baru Tahun Ini Dibentuk Tapi Kalau Aktifitasnya Sudah Berjalan Karena Memang Selama Ini Saya Sudah Bersama Komunitas Sudah Gerak Tapi Bentuknya Belum Resmi Menjadi Wada Satu Yayasan Dan Tahun Ini Kita Resmikan Menjadi Yayasan Oke Kok berhenti Adaan Ya gitu Jadi Apa namanya Ajakannya adalah Satu tadi Melek keuangan dulu Orang harus melek keuangan Gak cuma Tahu How to earn money Gitu ya How to earn income Tapi juga Tahu Memanage Dan Tahu lagi Bagaimana Apa namanya Tadi ya Bukan cuma sustain Tapi bagaimana Meningkat Gitu Apa namanya Kita Bisnis sistem Yang kita siapkan Itu bisa Memberikan Yang namanya Automatic income Dan Apa namanya Legacy income Artinya Bisa diwariskan Gitu Diwariskan Bukan cuma bisnisnya Tapi Sumber income Yang bisa di Apa namanya Bisa diwariskan Gitu sih Oke Nah Kalau mau gabung Gimana tuh Caranya Ke Aim foundation Kalau mau gabung Kita punya IG Apa namanya Aim foundation Jadi silahkan Follow dulu Abis itu tinggal DM Nanti Kita Apa namanya Tim kita akan Mengarahkan Untuk ke pelatihan Pelatihannya Gitu Dan juga Kalau misalnya Mau berkolaborasi Seperti Apa namanya Untuk Literasi keuangan Contoh kemarin Juga saya Berkolaborasi Misalnya Aim foundation Berkolaborasi Dengan Komunitas Untuk Perempuan Tentang Kesehatan Apa namanya Alat reproduksi Perempuan Nah Untuknya Dengan dokter Dimana dokter Itu Dia memberi Masukan Masukan Atau Penjelasan Tentang bagaimana Menjaga Kesehatan Dekonisi Perempuan Nah Sayat Tentang Kesehatan Keluangan Kayak gitu Kan Contoh sekarang Kan Dibilang Generasi sekarang Itu adalah Sandwich Generation Apa sih Maksudnya Sandwich Generation Sandwich Generation Adalah Dia Atas Dan Bawah Maksudnya Apa Jadi Para keluarga muda Zaman sekarang itu Selain Dia harus mencari uang Buat Keluarganya Dimana anak-anaknya Masih Membutuhkan Biaya pendidikan Gitu ya Jadi harus mencari uang Menghidupi keluarganya Selain itu Dia harus juga Mulai mencicir rumah Mencicir mobil Biaya pendidikan Tapi Juga ada orang tuanya Yang sudah pensiun Dimana orang tuanya itu Apa namanya Pada saat pensiun Bisa jadi Keuangannya juga Sudah menurun Drastis kan Jadi Si anak ini Harus menanggung Orang tuanya Dan harus menanggung Keluarganya Jadi dia Di pepet Atas bawah Nah itu bagaimana sih Bukan cuma keluar Tapi memanage Keuangannya mereka Agar Situasi Sandwich Generation Ini bisa Mensejahterakan dia Kayak gitu Nah kita memberikan Solusi-solusi Untuk itu Nah kalau misalnya Gabung itu Langsung bisa ikut pelatihan Atau Atau harus nunggu Apa namanya Bisa langsung ikut pelatihan Dan nanti Memang kita arahkan Juga kan Nggak cuma Menjadi Apa namanya Biar nggak abal-abal Itu ada Berlisensi juga Jadi nanti juga Ada lisensinya Tentunya nanti ada Ada pelatihannya Latihannya Tesnya Ujiannya Sampai dia Lisensi gitu ya Oke Nah Kemarin ini Di Pantas Minggu lalu Ada OKOC Circle Pro Ya Nah itu Hubungan Aim Foundation Dan OKOC Circle Pro Gimana? Oh iya Jadi OKOC Circle Pro Juga adalah Apa Apa namanya Kita memang Satu naungan ya Dengan Aim Foundation Gitu Jadi Selain Selain nanti bisa Follow IG nya Aim Foundation Juga memfollow OKOC Circle Pro Karena OKOC Circle Pro kan memang Udah jadi penggerak juga Di OKOC Gitu Jadi kalau mau tau Lebih lanjut Silahkan Klik Atau follow 22 IG itu Nanti Bisa DM Dan bisa Kita Apa namanya Kontek langsung Intinya adalah Kita sudah Menelorkan Banyak sekali Jadi dari Bener-bener Gak pakai modal Ibaratnya gitu ya Bisnis yang gak pakai modal Produk juga gak perlu pusing Sudah disiapin semuanya Tapi Kita juga sudah Menciptakan Banyak Orang Yang bergabung Dan sudah menjadi Milyarder Gitu Wow Masya Allah Baiki mau Milyarder Mau Mau dong Semuanya Semuanya teman-teman Pasti para modal saya Juga pengen maju Dan Jadi Milyarder Milyarder Nah itu UMKM Bisa singkatannya Bisa itu juga Apa coba Usaha Milyarder Kelas Milyarder Ya Gitu Jadi Udah cocok lah Bikin kelas aja Bang Indra Apanya Langsung ya Bikin kelas ya Iya Iya Oke Bisa besok Jadi langsung Langsung gercep Bikin kelas aja Oh boleh Boleh Oke Kita Langsung Jadwalin ya Langsung Langsung zoom Nanti kita Alif untuk Organize Organize Bikin kelas aja Biar Paham gitu kan Selain Selain Tentang literasi keuangan Juga Apa namanya Tentunya pasti banyak Gini Kan banyak jalan menuju Roma Banyak jalan Menjadi miliarder juga Gitu kan Nah Nanti tinggal Apa aja sih Gitu Apa aja sih Gimana Gimana sih percepatannya Percepatan untuk menjadi miliarder Jalannya Lewat mana aja Gitu Oke Ini Terbuka untuk Semua Orang Semua Umur Semua Daerah ya Kira-kira gitu ya Iya dong Iya dong Terbuka aja Buat siapa aja Gitu Yang pasti Yang pasti literasi keuangan dulu Gitu Gitu Karena memang Memang Lag ya Menurut Indonesia itu Lag tentang literasi keuangan Itu padahal Sebenarnya kalau bisa Paham dengan Apa namanya Melek keuangan Paling gak melek keuangan Kayak contohnya Kita pernah bikin Acara juga Buat ibu-ibu Judulnya Perempuan Punya power Untuk atur uang Kan kalau dalam keluarga Kan yang menteri keuangan Itu kan Perempuan kan Jadi kalau Menteri keuangan Itu penting banget Gitu ya Maksudnya Seorang ibu Rumah tangga itu Penting banget Apakah dia Meninta karir Atau dia Hanya mengurus rumah Tapi Dia penting banget Untuk tahu How to manage the money Agar keluarganya itu Terbebas dari Financial disaster Di masa depan Di situasi apapun Itu dulu Itu gak cuma perempuan Ternyata Millenials juga perlu Apa namanya Bapak-bapak Juga perlu juga Gitu Jadi bisa siapa aja Oke Kalau dia seorang entrepreneur Contoh Bikin sepatu Gitu ya Banyak nih Tenan-tenannya InnoTech Foundation Bikin sepatu Bikin piring Bikin Macem-macem lah Karena dia Berbasis Inovasi Tepat guna Itu Juga boleh Ke InnoTech Foundation Oke Boleh Boleh Kan karena Balik lagi gitu Justru kita Jangan Cuma Punya satu sumber Gitu kan Tapi kalau misalnya kita Ibaratnya membuka wawasan lah Buka wawasan Intinya adalah Kalau kita Menambah wawasan Tinggal kita lihat Oh ya saya perlu Atau enggak Kalau misalnya perlu Apa namanya Saya Saya bisa Aplikasikan Atau enggak Apalagi kalau misalnya Ada peluang Yang dimana Dia bisa menjadi Miliander Tapi tanpa perlu Meluarin modal Besar Gitu Kenapa enggak Bisnis yang udah jalan Itu terjalan aja Jadi membuka Sumber income lain Kira-kira gitu Oh oke Jadi dia Diversifikasi lah ya Ya Oke Mbak Ivi daftar dong Langsung daftar Siap Kolaborasi kan Kolaborasi Maksudnya Ya dalam hal ini Bener apa kata Busanti Jadi memang Pengalaman dari kami Juga Yang jadi permasalahan utama Seorang entrepreneur Itu ketika Usahanya Baik itu baru merintis Baik itu juga Sudah mulai maju Itu ketika Melakukan Pencatatan keuangan Terus kemudian Manajemen finansialnya Hampir sama Semua permasalahannya Padahal itu Hal yang paling mendasar Dari Usaha Entrepreneur Itu Harus tahu nih Kondisi Usahanya itu Sebetulnya sehat Atau enggak Sehat secara Finansial ya Kadang ada yang Kadang entrepreneur kan Sukanya Gas Terus ya Padahal Di keuangannya itu Sedang bermasalah Tapi maunya gas Terus Nah harus ada yang Ngerem Ngerem Ini dalam hal Kalau ketika Kondisi keuangannya Belum mumpuni Kita harus mencoba Cari dulu Alternatif-alternatif lain Nah itu Hanya bisa terlihat Dari laporan keuangan Terus Dilanjutkan juga Kalau udah laporan keuangannya Sudah lengkap Sudah jelas Segetunya Kemudian Dilanjutkan juga Bagaimana Manisnya Jadi emang perlu sih Untuk kolaborasi Dengan beberapa pihak Terutama juga Sama AIM Foundation Karena Memang Fokusnya disitu ya Khusinta ya Kait dengan Financial literacy Oke Ya Keseluruh banget Contohnya kan Kayak misalnya Tadi ya Apa namanya UMKM Mayoritas nih Mayoritas Apa namanya Uang bisnis Sama uang dapur Nyampur gak Nyampur kan Makanya gimana Makanya gimana UMKM itu gak bisa Kalau Uang bisnis Sama uang dapur Makin nyampur Kan itu Harusnya gak bisa Nah itu yang sebenarnya Literatifisasi itu Penting Untuk disampaikan Belum lagi Di perencanaan keuangan itu Ada satu fondasi Yang sebenarnya Gak boleh dibilangkan Yaitu Mitigasi resiko Mitigasi resiko itu apa Asuransi Banyak sekali Pengusaha Yang merasa rugi Kalau misalnya Punya asuransi Padahal Kalau misalnya Dia sakit aja Dan dia masih Belum bisa Melegasikan Apa namanya Pekerjaannya Dan paling penting Adalah apa Ide-idenya dia Gitu kan Selesai Udah Bisnisnya selesai Keluarganya berantakan gak Berantakan Gitu Itu yang Apa namanya Perlu di Apa namanya ya Perlu dipahami Gitu Jadi Pekerjaan keuangan itu Banyak Tapi ada satu fondasi Yang itu penting banget Itu Bahkan Ada di Surat Anissa Ayat 9 Yang mengatakan Janganlah Engkau meninggalkan Keturunan dalam keadaan lemah Terus di Al-Baqarah 240 Bahwa Seorang suami itu Harus meninggalkan Ketika Kalau suaminya itu Meninggal Dia harus meninggalkan Dana Sebesar Minimum itu 12 bulan Untuk biaya hidup Istrinya Dengan anak-anaknya Dan juga Si istri itu Gak boleh keluar dari rumah Maksudnya Gak boleh keluar dari rumah Itu bukan Gak boleh keluar dari rumah Boleh Gak boleh keluar dari rumah Kalau misalnya rumah itu Masih cicilan Atau rumah itu kontrak Harus udah disediain 12 bulan Untuk rumah itu Tetap terbayar Kecuali Kalau istrinya mau keluar Bukan karena gak punya uang Nah Itu Artinya apa Itu kan firmanya Allah Gitu loh Berarti udah siap Atau enggak Jangan semuat ya Pada uang Langsung diinvestasikan Buat bisnis Gitu Nah itu yang Kayak begitu-begitu tuh Yang perlu dipahami Oleh para pengusaha Gitu Masya Allah Eh Ngomong-ngomong nih Waktunya bentar lagi Udah mau habis Tapi saya mau menyapa dulu Disini ada Ibuku Minunadot official Hai mom Thank you Hai Kok belum tidur Jam segini Mama biasanya Jam 8 Udah tidur Oke Sehat selalu Mam Ada Mbak Nora Bawazir dari Darwin Australia Wow Darwin Lagi malam lagi Udah jam 1 Nih Masya Eh gak deh Bukan 5 jam ya 3 jam kali ya Atau sama dengan Sama dengan Bali Enggak ya Pokoknya udah malam Lebih malam dari kita Oke Makasih teman-teman Yang hadir disini Mama Makasih Untuk yang Sebelum kita closing Boleh gak cerita Alhamdulillah Boleh gak cerita Suka dukanya Menjadi penggerak Atau Motor dari Aktivitas Aktivitasnya InnoTech Foundation Terus Aktivitasnya AIM Foundation Suka dukanya apa Tapi kalau suka tuh Udah tau ya Tadi ya Udah cerita ya Giving Tiba-tiba Membuat kita Menjadi Jauh lebih bahagia Nah Dukanya apa nih Mbak Ishi Dukanya Kalau Dukanya Kalau Entrepreneurnya ini Atau wira usahanya ini Ketika didampingi Ya Agak Menghindar gitu Terus Harus di klik-klik Kenapa sih Kok ada apa Ada masalah apa Gitu Nah Kalau udah Kalau udah ditilik-klik Udah di Apa ya Diopeni Di Kayak Kita kayak Ngejar-ngejar Sebetulnya ya Bahasanya gitu Nah Baru kebuka Nah Itu Ya Duka itu Akhirnya terlewati Tapi memang Harus Intensif Kami mendampinginya Harus intensif Kami menghubunginya Dan itu Perlu Waktu yang Cukup Ya Memakan waktu lah Bahasanya Jadi Bahkan kami tuh Kadang Sampai jam 11 malam Jam 12 malam Itu masih ngobrol Masih saling Cucurhatan Kadang mentoring Disisipin dengan coaching Kadang disisipin dengan Juga curhat Gitu Ya Dukanya itu Tapi At the end Emang Jadinya suka ya Maksudnya suka tuh Dalam hal bahagia Kalau misalnya Bisa Bisa men-solve Problem para Wina usaha Mantap Mantap Ini ada Ada fansnya Mbak Shanti Grateful Kita Katanya Wah baru lihat Sukses Mbak Shanti Terima kasih Silahkan Mbak Shanti Apa nih Dukanya nih Ya Kalau Apa ya Dalam hidup pasti Ada suka Ada duka ya Sama sih sebenarnya Mungkin Mbak Ify Kita gitu Kita sebagai Penggerak Tentu kita tahu Atau karena Kita mau Apa ya Tadi ya Mau memberi dampak gitu Kita pasti tahu Apa yang udah kita lewatin Kita pingin berbagi Gitu Karena ini baik Dan juga Nggak cuma baik Baik buat dirinya Mesejahterakan dirinya Tapi juga baik Buat orang lain Tapi tadi Bener kayak Mbak Ify bilang Kadang-kadang Kita yang lebih Mengebu-gebu dari dia Gitu Kita yang mesti ngejar-ngejar Mesti ngingetin Mesti Apa namanya Terus kalau misalnya Ini dia yang hilang Gitu Saya suka bilang Mundur tanpa berita Gitu ya Tapi balik lagi Karena Kalau saya selalu yang menguatkan Ya hadis itu lagi Kalau memang niatnya adalah Untuk memberi manfaat Ya ada orang Some say yes Some say no Some say wait Ya udah So what Ya kita tetap aja Terus Apa Jalankan Karena kita tahu Bahwa ini Apa niatnya adalah Untuk memberi manfaat Karena memberi manfaat Kan nggak harus Selalu disambut Dengan Baik Gitu kan Atau misalnya Atau di Udah langsung tahu Gitu Jadi ya terus aja Istiqomah Begitu Oke Mas Adi Keren banget Last but not least Biasanya saya mau minta Kalimat penutup Dari masing-masing Tapi Boleh pilih Antara kalimat penutup Atau Ajakan Ajakan Teman-teman yang lain Untuk menjadi penggerak juga Atau Ajakan buat teman-teman lain Untuk gabung ke Komunitas kita Atau Tiga-tiganya boleh Sekaligus Silahkan Mbak Yvi Buat teman-teman semua Yang mengikuti Acara hari ini Jika ingin bergabung Dengan Inotech Kami akan sangat terbuka Untuk bisa bergabung Kami akan memberikan Semaksimal mungkin Kemampuan Bantuan Dari program-program yang dijalani Agar bisa berdampak Kepada Tidak hanya Diri sendiri Kepada teman-teman sendiri Tapi juga bisa berdampak Kepada keluarga Masyarakat Dan terutama untuk Indonesia Agar Indonesia makin maju Itu Mbak Yvi Tengah Udah nih Tengah Oke Silahkan Bapak Yvi Ya Juga buat teman-teman yang hadir Dan siapapun di luar sana Satu Saya dari Pesan Dari soal perencana keuangan ya Jadi Bagilah keuangan Anda Menjadi empat Yang pertama adalah Dalam bentuk percentage Gitu ya Pertama adalah 10% untuk kebaikan Yaitu untuk apa Zakat Infa Sedekah Wakaf Ini masuk ke disini Kemudian 20% untuk masa depan Ini harus kita Tabung dan investasikan Yang Yang 30% untuk cicilan Jadi cicilan Jangan lebih dari 30% Buat yang muslim Pastikan ya Mau ngambil cicilan Di institusi Atau lembaga Keuangan syariah Kemudian yang keempat Baru nih 40% kebutuhan Jadi silahkan Kebutuhan 40% Jangan lebih Agar apa Agar tadi tidak terjadi Financial disaster Di masa depan Nah yang 10% tadi Selain untuk siswa Asuransi masukkan Di dalam situ Agar kalau sampai Terjadi Sakit Atau kecelakaan Atau cacat Meninggal Banyak sekali Kisah-kisah ya Apalagi pandemi ini Menyebabkan Banyak Anak-anak yatim Dan piatu Tiba-tiba Yang dimana Kalau orang tuanya Tidak mempersiapkan Ya anak-anak ini Tiba-tiba hidupnya berubah Gitu Kesejahteraannya berubah Jadi siapkan Sejak sekarang Dan Untuk tahu lebih jauh Untuk berkolaborasi Dengan M Foundation Kita akan Apa namanya Sangat dengan senang hati banget Untuk memberikan Literasi keuangan Agar masyarakat Lebih melek Keuangan Untuk palingnya Untuk keluarganya Kemudian Untuk bergabung Menjadi Sushi Penner Di kami Silahkan Apa namanya Gabung Atau Follow Circle Pro OKOC Circle Pro Jadi kami dengan senang hati Untuk kita bisa bersama-sama Menjadi Miliarder Tapi yang mulia Yang juga memberi dampak Bagi sesama Amin Amin Ya Rabbah Alamin Oke Jadi ada satu lagi nih UMKM Usaha Maju Kelas Mulia Kelas Kelas Mulia UMKM Bikin kelas Mangindra bikin kelas Iye Ugo 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 itu adalah organisasi Internasional Bahasanya Bahasanya Ya dia dalam melakukan Nanti profesinya Apapun itu Dia harus memiliki Jiwa Uro Usaha Wow Full Maksudnya full Selama 4 tahun Kuliah selama 4 tahun Dengan nominal tertentu Oke Oke Nah itu ya Langsung daftarin aja Terus Barusan Saya Ketemu dengan Teori 10, 20, 30, 40 Apa tuh Kalau disingkat Dibagi 10 Teori 1, 2, 3, 4 10%, 20%, 30%, 40% Dari Mbak Santi Supaya Keuangan kita Tetap Sehat Tetap sehat Amin Ya Rabbah Amin Saya ucapkan Terima kasih Udah meluangkan waktu Berbagi Dan menjadi inspirasi Buat temen-temen yang lain Dan Udah sharing Soal Duka-dukanya Ternyata Duka-dukanya juga Ya Gitu ya Nggak sampai Menjerakan gitu Justru Membuat kita Malah Tertantang lagi ya Supaya Lebih banyak Bagaimana bisa Demanfaatkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Indra Terima kasih Bu Santi Thank you Colaps Colaps Bye Ya Colaps Bye Oke Teman-teman Itulah tadi Kita Bincang-bincang Dengan Perempuan Hebat Perempuan Madiri PHPM Makasih Makasih teman-teman Yang Udah Si kopi-kopi Terima kasih Untuk ilmunya hari ini Papri Karawang Juga Thank you Pada jump di saya Dan lain-lain Grateful Vita ya Makasih Ini hari apa nih Hari Kamis Semoga kita bisa Jumpa lagi besok Mudah-mudahan Di acara Mentas Thank you guys Bersih lagi Ini kayaknya ada Debu disini deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersih lagi Bersih lagi Bersih lagi